Halo semuanya, selamat datang di Disney Game Oke, jadi gimana gaca gejew kalian nih? Atau gaca gejian kalian? Apakah ampas, apakah wangi dapet di potre berapa nih? Cuman nyari potre 0 doang, atau potre 1, potre 2, atau malah max potre ya? Atau malah gak dapet ya? Bisa kalian berkeluh kesah di komen di bawah oke? Dan yes, banner gejew udah lumayan lama berlangsung, tapi masih lama buat selesainya Tapi gak apa-apa, kita akan tetep bahas aja Sebelah dengan judul ya, next banner atau upcoming banner setelah banner jiun yang zi Atau ya, sampai end if ke 1 nanti Oke, jadi kita langsung mulai aja Setelah jiu, kita lanjut ke patch 1.7, yaitu adalah isolde dan marcus Jadi di patch ini bakal update story ya Buat kalian yang nunggu story baru, ya di chapter ini story barunya muncul gitu Untuk karakter barunya sendiri bakal ada isolde dan marcus, seperti yang gue bilang sebelumnya Nah, untuk isolde ini adalah karakter buffer dan debuffer Dan fokus di burn dan memiliki aflatus spirit Kemudian marcus adalah karakter dps dengan aflatus plan Nah, dari sekian lama nih, akhirnya rilis juga arcanis dengan aflatus plan Yang bisa lah bersain dengan jessica Oke, kita bahas isolde dulu Jadi isolde ini adalah arcanis yang punya fokus di burn dan buff di buff Kalau kalian gak ada sepatu dia, kalian wajib banget buat dapetin si isolde ini Yes, wajib tanpa terkecuali gitu ya Jadi, kalian gak usah nanya apakah wajib buat gacha isolde atau enggak Kalau kalian ada sepatu dia, wajib gacha Nah, soalnya efek burn dari isolde ini yang ngebuat sepatu dia jadi bagus Karena dengan adanya isolde, efek burnnya itu bisa dengan mudah nge-stark sampai 30 Yang ngebuat sepatu bisa mendapatkan efek tambahan ketika dia ultimate Terus juga buat investasi buat tim burn ke depannya Siapa tau nanti blowpods ngerilis karakter dengan skill burn, ya isolde kepake banget gitu Nah, selain dari burn, isolde juga punya buff dan debuff yang bagus Jadi, buffnya itu ada di ultimate Dia bisa ngasih 50% damage bonus Dan di buffnya dia bisa ngasih penurunan realty defense sampai 20% Nah, kita lanjut ke marcus nih Nah, marcus ini dia adalah DPS yang bisa menduplikat kartunya sendiri Dari level 1 ke level 2 dan dari level 2 ke level 3 Mirip kayak Ununly ya, tapi yang dia naikin ya kartunya sendiri Untuk damage lumayan sakit, bisa bersaing dengan Jessica Tapi, ya perlu di notice atau perlu diinget gitu ya Sebenernya si marcus ini mirip kayak Jessica Yaitu membutuhkan karakter lain untuk nge-support dia gitu ya Jadi, si marcus ini, dia itu membutuhkan karakter plane lain Atau spirit atau intellect Jadi, antara 3 haflatus itu dia membutuhkan 2 arkanis lain dengan haflatus ketiga ini gitu Jadi, kalau kalian gak ada karakter plane sama sekali dan gajah marcus Yaitu bakal susah Karena ketika di suatu stage kalian cuma bawa 1 haflatus plane yaitu marcus Efek buff dari marcus gak bakal aktif Dia ngebuat marcus turun performanya Dan untuk mendapatkan buff ini Kalian harus membawa 2 karakter plane atau karakter intellect atau spirit gitu ya Kalian bisa campur antara intellect atau spirit atau plane dengan spirit, plane dengan intellect Terserah Asalkan ada 3 haflatus ini aja dan harus 2 Karena totalnya itu 3 yang kehitung marcus Terus 2 sisanya gitu Intinya, kalau kalian mau gajah si marcus ini Maka kalian harus siap juga menyiapkan karakter yang lain Supaya bisa membuat si marcus ini potensinya keluar gitu ya Rada-rada sulit sih Jadi ya, kalian harus gajah lagi karakter lain Kalau misalkan kalian belum ada karakter plane gitu ya Jadi ya, rada ribet sebenarnya Oke, jadi kayak gitu aja untuk patch 1.7 ini Kita lanjut ke patch 1.8 Yaitu adalah Vila dan Winsong Oke, di patch ini bisa dibilang 2 karakter itu bagus semua ya Alias worth it buat digajah semua Jadi Vila itu adalah healer support Aflatusnya plane dan Winsong adalah DPS dengan Aflatus star Kalau kalian gak ada Tooth Fairy, kalian gak cap Vila aja Worth it dia ya Selain dari heal yang the rest Vila bisa ngasih buff yang sangat amat berguna banget Itu bisa nambah crit rate dan critical damage sebesar crit rate 30 dan crit damage 40% Tapi kalian harus ingat ya Ini cuma bisa ngebuff 1 karakter aja Dan khusus mental damage aja Yes, yang mental-mental aja Yang MMA ya Jadi kalau Vila ini ngebuff karakter reality Ya dia cuma ngasih 20% critical rate dan 20% critical damage Not bad lah ya sebenarnya Masih bisa masuk ke team reality Kalau emang yang kalian butuhin healnya doang Kemudian kita lanjut Winsong Banyak yang nanya Winsong ini bagusnya di bagian mana Ya, di bagian ini Limited Scale Infinite Lines Confirm the coordinate Di bagiannya gede banget coy Lo kalau mau gampang SSS di rate Mending gacha Winsong aja deh Itu udah auto SSS sih Jadi Winsong itu cara mainnya Lo kumpulin kartu sebanyak-banyaknya Cara kumpulinnya ya kalian bisa pake skill ini Dan lo bakal dapet skill yang kayak gini Nah, skill ini lo kumpulin dah sampai berapapun Pokoknya sampai sepuas lo lah Bintang 3 semua kalau mau gitu Nah, terus ketika kumpul semua Ya, kalian sisa pake ultimate-nya si Winsong Dan boom Kartu yang lo kumpulin Bakal kepake semua Dan ini sakit banget Makanya Winsong itu bagus banget di rate Karena bisa ngasalin score yang gede Apakah bagus buat konten selain rate? Bisa aja Tapi ya emang butuh round yang banyak Karena ngumpulin kartunya dulu Simpelnya gitu sih si Winsong ini Intinya di patch ini Dua karakter ini worth it buat digaca gitu ya Oke, kita next di patch 1.9 Yaitu adalah Lucy dan Kakania Oke, Lucy adalah di patch intellect Dan Kakania adalah support plan Kayaknya gue gak usah penyelebar Buat bahasin Lucy ini sih ya Intinya Lucy ini OP banget Bahkan di PN0-nya aja udah enak banget Kalian bisa spam skill buat ngumpulin snag dinamo Terus upgrade skill Dan yaudah gitu ya Dembeznya jadi sakit Gue sangat menyarankan kalian Buat kalian gacha si Lucy ini Karena ya Lucy ini adalah Karakter yang OP Dan limited tentunya Oke, next itu adalah Kakania Kakania ini bisa dibilang support di PSI Ultinya sakit Dan bisa ngereduce damage musuh Jadi kalau lo bawa Kakania di team Team lo jadi berasa tebel Karena damage yang diterima dari musuh Bakal kepotong setengah Karena setengahnya diambil Kakania Nah Kakania ini bisa ngelial juga nih Yang menambah keunggulan dia Sebagai support yang tanky Intinya patch 1.9 ini juga Worry di gacha semuanya Kalau kalian mau Oh ya sama di patch ini Kalian bakal dapet karakter gratis B6 Yaitu adalah simulis ya Simulis ini gratis tenang aja Pilihannya cuma kalian mau upgrade atau enggak gitu Kalau gue sih ya upgrade aja Kalau mau gitu Apalagi kalau kalian ada karakter pendukungnya Kayak Eternity atau si Ezra Oh ya di patch ini juga ada chapter baru Jadi kalau ya nenggul story Ya di patch ini juga chapter barunya keluar Dan yes segitu aja untuk upcoming bannernya Gimana menurut kalian Banner mana aja nih Yang mau kalian gacha Dan mana aja nih Yang mau kalian skip Beruntung kita punya server CN Supaya tau mana yang di skip Dan mana yang di gacha Dan udah siap nabung gitu ya Ramai F2P sekali coy Oke segitu aja dari gue Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye selamat menikmati